6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya Nah hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran bahasa Indonesia kelas 4 pada kurikulum Merdeka Kita belajar di bab 1 sudah besar tentang suka dan tidak suka nih materinya Nah adik-adik mari kita belajar dengan penuh semangat Adik yang hebat, mari kita baca cerita berikut ini Adik-adik simak ya, ada bacaan yang berjudul Suka dan Tidak Suka Nah kira-kira ceritanya tentang apa ya? Penasaran kan? Yuk kita simak bersama-sama Arisan keluarga adalah hari yang ditunggu-tunggu Ardi Saat Arisan para om dan tante datang bersama anak-anak mereka Ini berarti Ardi bisa bermain bersama sepupu-sepupunya itu Sepupu adalah saudara senenek atau saudara misan Awalnya mereka memainkan kartu permainan milik Ryo Ternyata Ryo memiliki banyak sekali kartu permainan Hobiku memang mengoleksi kartu permainan kata Ryo Mulailah yang lain juga menceritakan hobi masing-masing Lita suka membaca Buku cerita miliknya sudah puluhan Bobi si kecil dengan malu-malu Menunjukkan kaos kaki warna-warni yang dipakainya Mengumpulkan kaos kaki adalah kesukaannya Tara suka menggambar Aku selalu membawa krayon dan buku gambar kemana-mana Kata Tara sambil menunjukkan gambar yang sedang dibuatnya Ardi terdiam Apa ya hobinya? Hampir saja Ardi mengira dia tidak mempunyai hobi Ketika Dery menceritakan pengalaman pertama yang membuatnya suka berenang Ardi segera ingat Aku suka memelihara kura-kura Serunya Di halaman samping ada dua Segera saja sepupunya ribut ingin melihat kura-kura Ardi Kecuali Bobi Bobi takut dengan kura-kura Tara tidak suka kura-kura Tetapi dia tetap ikut berjalan ke halaman Tahu-tahu Rio menjerit ketakutan Itu, itu Teriaknya menunjuk ke arah tanaman Bahunya berguncang Dia mulai menangis Setelah dilihat Ternyata yang ditunjuk Rio adalah laba-laba besar Yang bersarang di antara pohon mangga dan tanaman Laba-laba itu baik kok Kata Ardi Aku membiarkannya di sana Supaya dia menangkap nyamuk-nyamuk yang ada di taman Namun Tangisan Rio makin keras Dan tak terkendali Om Dano ayah Rio terpaksa menggendong Rio masuk ke rumah Di dalam rumah Rio mulai tenang Walaupun sesekali masih terdengar isaknya Om Dano kemudian bercerita Rio memang sangat takut dengan laba-laba Ah masa Rio sebesar itu takut dengan laba-laba sekecil itu Kata Ardi Kamu sebesar itu juga takut dengan kecoak kecil Mama meledek Ardi tertawa Wah iya juga ya Tapi aku kan tidak sampai menangis Aku tidak menangis kalau ada kura-kura atau laba-laba Ujar Bobby Aku hanya takut Tidak apa-apa Kata Om Dano Sambil membelai kepala Bobby Itu biasa kok Orang dewasa juga biasa takut dengan sesuatu Tapi ada orang yang sangat takut dengan sesuatu Sampai panik dan tidak bisa mengendalikan diri Ketakutannya berlebihan Itu disebut fobia Nah Rio fobia terhadap laba-laba Apa fobia bisa dicagah Om? Tanya Derry Setau Om tidak bisa Derry Ada penyebab yang terkadang tidak bisa dijelaskan Dan hanya bisa dirasakan oleh penderita fobianya Namun bercerita dengan teman atau keluarga bisa membantu Sebaiknya berkonsultasi dengan tenaga ahli Seperti dokter atau psikolog untuk mendapatkan terapi Ardi mengerti sekarang Maaf Rio katanya Hmm bagaimana caranya supaya Rio tetap bisa melihat kura-kura ya Kolam tempat kura-kura memang di dekat sarang laba-laba itu Oh Ardi tahu Dia bisa membawa masuk kura-kuranya Nah adik-adik itu tadi cerita suka dan tidak suka Karya Kak Dian Kristiani Nah adik-adik kita itu memiliki hal yang kita sukai Dan kita pasti juga memiliki hal yang tidak disukai Nah disini tadi Rio mengalami fobia Apa itu fobia? Nah kita akan pelajari bersama-sama Fobia adalah ketakutan yang sangat berlebihan adik-adik Terhadap benda atau keadaan tertentu yang dapat menghambat kehidupan penderitanya Jadi fobia ini berbeda dengan ketakutan biasa adik-adik Bisa jadi orang yang mempunyai fobia ini Takutnya luar biasa Sampai dia badannya gemetar Sampai menangis Sampai histeris Itu yang namanya fobia Ya ketakutan yang sangat berlebihan Nah contoh fobia Yang pertama adalah fobia terhadap ular Nama fobianya adalah ovidiofobia Jadi orang yang sangat ketakutan terhadap ular Itu disebut ovidiofobia Bahkan orang mungkin hanya melihat gambar ular saja Sudah ketakutan Nah itu ya fobia terhadap ular Berikutnya ada fobia terhadap badut Jadi sangat takut sekali terhadap badut Nah ini disebut dengan kolrofobia Ya apakah adik-adik takut dengan badut? Nah kalau sampai kalian takut Sampai berkeringat Sampai histeris Berarti Kalian memiliki fobia terhadap badut Ya Berikutnya ada Fobia terhadap laba-laba Seperti yang dialami Sepupunya Ardi tadi Ya Itu namanya Arachnofobia Arachnofobia Berikutnya fobia terhadap petir dan guntur Jadi kalau hujan dia sudah mulai ketakutan ya adik-adik Nah itu namanya astrafobia Jadi fobia terhadap guntur dan kilat Nah adik-adik Apa yang dapat kita lakukan Jika teman kita Atau keluarga kita Ada yang mengalami gejala fobia Takut terhadap sesuatu yang berlebihan Nah adik-adik Sebagai orang yang baik Kita harus mendukung Teman kita dan keluarga kita Yang mempunyai fobia ini Jangan malah mengejeknya ya adik-adik Nah bantulah nih teman kalian Agar bisa tenang Misalnya kalian bisa memeluknya Ketika dia mulai ketakutan Misalnya melihat laba-laba tadi gede Dia ketakutan sekali Nah adik-adik bisa memeluknya Atau merangkulnya Lalu mengajak menjauh Dari benda yang membuatnya takut Dan mengalihkan perhatiannya ke hal lain Jadi jangan kita ejek adik-adik ya Karena fobia ini Membuat orang itu ketakutan Bahkan kadang sampai pingsan adik-adiknya Jadi kalian harus bisa menenangkan Teman kalian Nah orang-orang yang memiliki fobia Itu pasti memiliki beberapa gejala Nah gejala fobia ini adalah Satu jantungnya itu berdebar keras Ketika melihat benda yang mereka tidak sukai Misalnya fobia badut Ketika melihat badut Mereka itu jantungnya bisa berdebar keras adik-adik Tubuhnya gemetar Menangis Lalu lehernya merasa dicekik Jadi tidak bisa bernafas Perutnya mual Bahkan ada yang ingin buang air kecil Ada orang adik-adik yang mengalami fobia Itu sampai bisa ngompol Kalau melihat benda Atau suatu keadaan yang mereka takuti adik-adik Sesak nafas Lalu sakit kepala yang hebat Nah ini adalah gejala-gejala Orang yang mengalami fobia Jadi adik-adik harus bisa mensupport Orang-orang yang mengalami fobia Atau ketakutan yang berlebihan Terhadap suatu benda atau keadaan Nah itu tadi adik-adik ya Penjelasan tentang fobia Nah yuk kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini adik-adik Yang pertama Dari teks fobia tersebut Apa perbedaan ketakutan biasa dengan fobia Nah fobia adalah ketakutan yang sangat berlebihan Terhadap benda atau keadaan tertentu Yang dapat menghambat kehidupan penderitanya Berbeda dengan ketakutan biasa adik-adik Lalu apakah di antara kalian Atau orang di sekitar kalian Ada yang mengidap fobia Dan fobia apa yang mereka hidap Nah dulu Kak Citra itu punya fobia Fobia terhadap balon Jadi Kak Citra itu selalu takut Jantungnya berdebar-debar ketika melihat balon Tapi dengan terapi Lalu dengan membiasakan diri Itu sedikit demi sedikit Fobia Kak Citra Mulai berangsur membaik Pertanyaan berikutnya Apa yang harus dilakukan Jika teman atau saudara kalian Mengalami serangan fobia Nah yang harus kita lakukan Adalah membantunya untuk tenang Dengan cara memeluknya Merangkulnya Mengajaknya menjauh dari benda Yang membuatnya takut Lalu mengalihkan perhatiannya Ke hal yang lain Itu yang bisa kalian lakukan Nah adik-adik Nanti kalian bisa mencari Informasi tentang fobia Di buku ensiklopedia Atau di internet Nah kalian bisa tuliskan nih Jenis-jenis fobia lain Yang kalian temukan Dan artinya Tadi kalau fobia takut ular Itu bagi namanya apa Kalian bisa tambahkan Fobia takut balon Itu apa namanya Kalian bisa cari di internet Atau di buku Ensiklopedia Demikian tadi adik-adik Pembahasan kita Mengenai mata pelajaran Bahasa Indonesia Bab 1 sudah besar Tentang suka dan tidak suka Semoga adik-adik paham ya Apa yang Kak Citra Sampaikan saat ini Dan sampai jumpa lagi Di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa Lalu Sampai jumpa Terima kasih Terima kasih.